Di desa pasi Ilebe Sigli, masjid atau menasah kayu ini juga masih tegak berdiri. Boleh jadi konstruksi kayu masjid ini memang kuat menahan gempa dan sanggup menahan gelombang tsunami setinggi rumah. Masih adakah penjelasan logis untuk ini? Bencana yang datang bagai tamu tak diundang di pagi 26 Desember itu memang telah membawa duka lara bagi siapa saja. Sanak keluarga, harta benda, pupus. Sungai-sungai pun kehilangan jembatan besi dan betonnya. Bahkan kota-kota kehilangan teradabannya. Namun Aceh tidak kehilangan masjid-masjidnya. Pantaslah jika Namro Aceh Darussalam menyebutkan sebutan sebagai negeri seribu masjid. Di negeri yang masyarakatnya masih teguh menjalankan syariat Islam ini, tidak sulit mencari masjid-masjid ditegakkan. Bahkan setelah bencana tsunami, puluhan masjid masih berdiri tegak di seantero lokasi bencana. Lihatlah masjid-masjid di punggai jurung ini. Atau masjid di alur naga. Juga masjid di kaju. Kubah masjid lambada lok. Hingga masjid Maharaja Gurah di Pekan Bade. Dan tentunya masjid Baitur Rahman yang raya ini. Sementara di kota Melaboh, tata kotanya kini sulit dikenali kembali. Tapi di tengah puing, tiang-tiang masjid dan kubahnya masih tetap tegak menyangga langit. Juga masjid di Tenau. Atau masjid di Long, di Aceh Jaya, yang kami kunjungi setelah jalan darat dari bandar Aceh menuju kota Langno di Buka. Mereka yang selamat dan kembali ke masjid percaya hanya pada satu hal. Kekuasaan Allah. Kenapa masjid di Amru? Bukan masalah arsiteknya, bukan masalah itunya. Umar, karena Allah. Perang tahu, ya semua itu kuasa Allah. Itu saya lihat suatu kebesaran Tuhan yang luar biasa. Karena saya berpikir rumah Allah lah satu-satunya yang ditinggalkan. Umar sendiri tidak menyadari. Kubah Masjid Rahmatullah yang di Amuk Tsunami itu, menurut Usman perancangnya, tebalnya hanya 4 cm. Namun tidak terkoyak sedikitpun. Wallahu alam.